akan kita buat teman-teman nanti silahkan download file bahannya di durasi ketiga menit sekarang kita buat dulu dengan layout A4 dengan margin narrow dengan mode landscape setelah itu silahkan buat sebuah shaping menggunakan ukuran 5,5 dengan 8,5 cm kita drag menggunakan alt ini duplikat saja lalu masukkan untuk save file-nya pada frame atau background yang sudah saya sediakan nanti di durasi ketiga menit setelah itu silahkan teman-teman buat lingkaran untuk meng-input logonya tergantung dari bentuk logo bisa kotak bisa lingkaran di sini logonya logo dummy atau logo bohong nanti teman-teman bisa digunakan untuk logo masing-masing ya Oke jadi seperti ini mudah saja untuk tulisan tinggal diberikan textbox sedangkan untuk logo gambar yang lainnya diberikan save file ya seperti ini jadi dihilangkan file-nya dan dihilangkan outline-nya untuk data saya sudah sediakan disini saya menggunakan alamat nama sekolah dan alamat sekolahnya kita drag saja seperti ini oke kita masuk di spasi ya kita sesuaikan selanjutnya tinggal kita memasukkan textbox kembali untuk alamat dari website-nya ya di bawah diantara klubat titik-titik sini saya menggunakan alamat YouTube rumah tutorial silahkan teman-teman boleh di subscribe jangan lewatkan file dan tutorial terbaru dari rumah tutorial yang di share secara gratis ya Oke seperti ini tinggal kita rubah ukurannya menggunakan kontrol kurung kurawal kiri dan kita naikkan sekarang kita berubah menjadi warna putih seperti ini oke seperti itu selanjutnya tinggal kita menuju ke halaman yang saya maju ke muka yang berikutnya atau tampilan yang berikutnya tinggal dirapikan saja untuk kata letaknya yang ini kita masuk silahkan download file-nya ketik di browser anda kartu maksud saya gg.gg garis miring kartu siswa 403 gg.gg garis miring kartu siswa 403 lalu enter nanti kita akan dibawa ke Google Drive silahkan download semua bahan yang diperlukan kita lanjutkan tutorialnya bukan untuk frame atau background yang kedua silahkan download nanti di durasi ke tiga menit ya oke ini dimasukkan judul saya rasa semuanya sama tinggal dimasukkan dan textbook dan baru diketahui semuanya harus menggunakan ke textbook ya atau menggunakan save karena nanti pas di grup itu mudah seperti itu oke silahkan teman-teman disaksikan saja timelapse nya tidak ada yang aneh mudah-mudahan bermanfaat terima kasih silahkan di menyaksikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati